Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di jaleri senapan angin disini saya akan mengulas berbagai hal yang berkaitan dengan senapan angin mulai dari levio, terus aku asli cekudan dan juga ada rekomendasi untuk senapan angin juga dan untuk di belakang ini saya akan merekomendasikan untuk 3 senapan angin yang ada di bagian saya ini yang akan dikitakan oleh spek-spek dari 3 senapan angin ini dan sebelum saya merekomendasikan untuk senapan angin saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu gimana, saya doakan baik-baik saja, sehat selalu dengan tenang sekirnya dan pastinya dipanjangkan umurnya amin, saya doakan semoga sekalian turun terus biar kalian bisa membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk kalian yang jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan senapan angin kalian semua jangan tonton terus video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe oke, selamat menikmati untuk merekomendasikan untuk 3 senapan angin ini untuk yang lama itu ada senapan angin efek malabar yang ketiga itu ada efek malabar tapi yang efek biasa ya, kita bahas dari yang senapan angin yang pertama itu senapan angin efek malabar kita bahas dari bagian depan ke bagian belakangnya untuk depannya ini ada bagian rasnya, untuk rasnya ini menggunakan ras dimaja yang pasnya sudah dilengkapi dengan 2 serombong di sini ada 12 serombong yang berwarna orang, di bagian dalam ini namanya juga serombong yang ada di luar ini yang berwarna hitam ini namanya juga bagian serombong untuk serombongnya odinya itu 22, untuk panjangnya panjang larasnya itu 60 cm, alurnya 12 cm odinya, meternya 14 cm dan di bagian sini, di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup larasnya, untuk penutup laras itu sebagai variasi tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan paradam juga, intinya kalau kalian suka senapan anginya bisa gantinya menggunakan paradam dan untuk di galeri senapan angin itu ada berwarna usepredam untuk disiap pembelian di galeri senapan angin ini ada berwarna usepredamnya untuk kalian yang membeli senapan angin yang ada di galeri senapan angin dan untuk di bagian ujungnya ini ada bagian tabungnya, untuk tabungnya ini menggunakan tabung phenom 500 cc dan untuk di antara laras itu tabung diterkati dengan bagian satu cincin, barang di bagian sini yang berwarna orang ini namanya bagian cincin laras Untuk cincin laras itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Misalnya kalau disini tidak ada cincin laras, pasnya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk beruru, itu pasti tidak akan tepat Setelah memakannya, disini dilengkapi dengan cincin laras agar aman Dan pasti tidak akan goyangin saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu Dan untuk bagian pengisian angin, bagian pengisian angin itu ada di mana sih? Untuk bagian pengisian angin itu ada di bagian sini ya Untuk bagian pengisian angin, bagian pengisian angin itu ada di sebelah sini Untuk pengisian angin itu sudah menggunakan mini-coupler sehingga tidak perlu coupler tambahan lagi Untuk pompanya disini menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP, kalian bisa banget pompanya dengan kompa compressor juga Intinya tidak harus berupa PCP, tapi bisa diganti dengan kompa compressor juga gitu Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin, itu pasti ada di bagian manometernya Untuk bagian manometernya itu ada di sebelah sini, ini namanya bagian manometer Untuk kapasitas anginnya itu pasti di 3000 PSI, tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000, itu buruan kalian isi, jangan sampai dianolkan Intinya agar senapan angin kalian tepas, tetap awal, tetap punya, tidak mudah, bocor juga Makanya kalau bisa itu setara aja, jangan sampai dilepihkan, apalagi dianolkan gitu Untuk bagian sini, di bagian sini itu ada bagian chambernya Untuk chambernya ini menggunakan chamber adalah seri 6 semi-CNC Untuk senapan angin ini masih menggunakan seri 6 semi-CNC, bukan full CNC, tapi masih seri 6 Untuk dibagian sini ini, di bagian atas chamber itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskopnya pasti ada di bagian atas chamber, atau di bagian sininya gitu Untuk bagian pengisian itu ada di tengah-tengah chamber, ada di bagian sininya Untuk pengisiannya, ada 2 pengisian yaitu ada magazine dan ada single suitnya Intinya ada 2 pengisian dan kalau kalian isi sesuai dengan selera kalian Misal kalau kalian ingin yang magazine, bisa isi menggaji nya , kalau tidak juga yang magazine, bisa diganti dengan single suit aja Karena ada dua penggian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya gitu Nah untuk bikin sini, di bagian sini itu ada bagian tarikannya Ini namanya bagian tarikan Untuk tarikannya ini sudah menggunakan tarikan modern atau tarikan seat lever Intinya bukan lagi menggunakan tarikan geret Tapi disini sudah menggunakan tarikan seat lever Sehingga terlalu mudah banget Terlalu pasti akan enteng banget saat kalian gunakan untuk berburuk Karena disini sudah menggunakan tarikan yang modern atau tarikan seat lever gitu Lalu di bagian belakangan chamber, di bagian sini itu ada bagian setelan powernya Untuk setelan powernya ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga ke kanan big game atau yang big game itu untuk buruan besar Misalnya kayak peti, piyawa, dan lain sebagainya juga Intinya buruan-buruan besar yang berkati empat Kalau yang small game itu baru yang buruan besar Misalnya kayak burung, tupai, dan lain sebagainya juga Intinya kalau kalian menggunakan small game itu jangan sampai kebalik Yang big game yang besar dari small game itu untuk yang kecil gitu Dan di bagian bawahnya sini, di bagian bawahnya sini itu ada bagian triggernya Untuk triggernya ini sudah menggunakan trigger mag bukan lagi menggunakan trigger klasik Dan kalau di bagian atas trigger, di bagian sini itu ada bagian safety trigger Atau pengaman pitunya yang fungsi sebagai pengaman untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini dipakai enakkan Lagi itu akan bahaya banget karena senapan angin ini bukan mainan Makanya kalau kalian sudah tidak lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan menggunakan pengaman pitunya atau safety trigger-nya saja Intinya agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk senapan angin kalian gitu Oke kita selanjutkan bahas ke bagian popornya ya Untuk popornya ini menggunakan popor klasik yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga lebih awet dan pastinya tidak mudah patah juga Intinya akan awet banget kalau pembacaan dari bahan kayu maoni gitu Dan untuk di bagian sini di bagian atas nyawa warna itu ada bagian selera tanah pipi Yang pasti bisa dinaik turunkan untuk sesuai dengan selera kalian Misalnya kalian ingin yang lebih tinggi bisa diataskan saja Kalau bisnis yang lebih tinggi bisa diturunkan saja Karena mudah banget untuk diatur dengan sesuai selera kan Karena bisa dimajukan dan juga bisa diturunkan gitu Nah untuk di bagian sini di bagian belakang nyawa warna itu ada bagian selera tanah dan bahu Yang terbuat dari kalian minta sehingga lebih nyaman dan pastinya ampuk banget Saat kalian gunakan untuk persender di bahu kalian Oke tadi sudah kita bahas spek-spek senapan angin yang pertama Selanjutnya kita bahas ke senapan angin yang kedua Untuk senapan angin yang kedua itu ada senapan angin FF Malabar Kita bahas dari bagian larasnya Untuk lastnya ini menggunakan laras H2S yang pastinya sudah dilengkapi dengan serombong juga Kalau yang atas tadi menggunakan laras besimulus Kalau yang atas tadi menggunakan laras imaja Kalau yang kedua ini menggunakan laras H2S Untuk lastnya sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya ordinya itu 22 untuk panjangnya Panjang larasnya itu 60 cm Arutnya 12 untuk ordi ya Meternya 14 Dan di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup rasa juga Untuk penutup rasa itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan paradam juga Intinya kalau kalian suka yang setelah itu Nanti kalian bisa banget gantinya menggunakan paradam gitu Untuk bagian sini ini juga ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung GSM Kalau yang atas tadi menggunakan tabung Venom Kalau senapan angin yang kedua ini menggunakan tabung GSM Dan untuk di antara laras dan tabung sudah dilengkapi dengan bagian cincin laras juga Di bagian sini itu ada bagian cincin laras Untuk cincin laras itu sebagai memperkat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak mudah goyang saat kalian gunakan untuk berburuk Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu Untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu pasti ada di bagian manamaternya Untuk bagian manamater ada di sebelah sini Untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya kalau misalnya anginnya sudah mencapai 1000 Itu buruan kalian isi jangan sampai dianalkan Intinya agak senapan angin kalian itu pas mencapai tabung yang tidak mudah bojol juga Makanya kalau bisa itu setara aja Jangan sampai dilebihkan apalagi dianalkan gitu Untuk bagian pengisian anginnya itu bagian pengisian anginnya itu ada dikembalikan dari manamaternya Ada di sebelah sini untuk pengisiannya itu sudah menggunakan Minic Plus Sehingga tidak perlu kumpler tambahan lagi untuk pompannya Di sini juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian bisa banget gantinya menggunakan pompa kompresor juga Kita tidak harus pompa PCP tapi bisa diganti dengan pompa kompresor juga Untuk bagian tengah sini itu ada bagian chambernya Untuk chambernya ini juga sama Menggunakan chamber dual seri 6 CMC untuk di atasnya chamber itu ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian anginnya itu ada di tengah-tengah chamber Untuk pengisiannya ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Ini yang mudah banget untuk diatur dengan sesuai setelah kalian Karena ada dua pengisian yaitu ada magazine dan juga ada single suitnya Untuk bagian tarikannya juga sama ada di sebelah chamber Ada di bagian sini itu tarikannya juga sama Menggunakan tarikan sliver atau tarikan modern Bukan lagi menggunakan tarikan dual Tapi di sini sudah menggunakan tarikan sliver Sehingga itu lebih mudah banget dan pasti akan enteng banget Saat kalian digunakan untuk berburu Karena di sini sudah menggunakan tarikan modern gitu Dan untuk di bagian sini di bagian senapan angin itu ada bagian triggernya Untuk terkiranya ini menggunakan trigger main bukan lagi menggunakan trigger kasih Dan untuk di bagian atasnya trigger itu ada bagian safe trigger atau pengaman piconya Yang fungsinya itu sebagai pengaman untuk senapan angin ini agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian sudah lagi gunakan senapan angin ini itu amankan saja Dengan cara pengaman piconya atau safe trigger-nya saja Yang agar aman dan pasti tidak dipakai untuk sembarang orang untuk senapan anginnya gitu Dan untuk di bagian belakang aja Abis itu ada bagian seteran power Terseran power ini bisa kalian putar ke kiri untuk small game Dan juga gagalan big game Atau yang big game itu untuk buruan besar dan small game itu untuk buruan kecil Intinya kalau kalian menggunakan seteran power itu jangan sampai kebalik yang big game Yang besar dan small game itu untuk yang kecil gitu Oke kita berada ke bagian belakangnya Kita pas ke bagian popernya Untuk popernya juga sama Menggunakan popernya yang terbaru dari bahan kayu maunis Sehingga lepew dan pasnya tidak mudah patah juga Dan untuk di belakangnya popernya ada bagian seteran pipi yang bisa dinyakinkan untuk sesuai dengan selera kalian Dan untuk di belakangnya popernya ada bagian seteran bau yang terbaru dari karet muka Sehingga lebih nyaman dan pasnya amuk banget saat kalian gunakan untuk bersender di bau kalian gitu Kita lanjut ke senapan angin ya Ternyata itu senapan angin F-Ecron Tapi F-Ecron itu yang biasa ya Kalau yang asadi F-Ecron di wajah Kalau yang ini F-Ecron tapi yang biasa Kita berada dari bagian Kita pas dari bagian lalasnya Untuk lalasnya ini menggunakan lalas Biasa simpas yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya ini ada dobel serombong Yang berwarna merah di dalamnya ini namanya juga serombong Yang berwarna hitam di bagian luar ini namanya bagian serombong juga Untuk serombongnya ordernya itu 22 Untuk panjang lalasnya panjangnya itu 60 cm Ordernya 12 cm Diameternya 14 cm Dan di bagian ujungnya lalas Pastinya ada bagian penutup lalasnya Untuk penutup lalas itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian tegaknya menggunakan peradam juga Intinya kalian juga yang berburu yang bersenyap-senyap Kalian bisa banget pakai peradam saja Agar tidak bersik dipakai peradam saja Untuk bagian sini itu ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung Venom 500 cc Dan untuk di antara laras dengan tabung sudah dilengkapi Dengan bagian 100 cc Di bagian sini ada bagian cincin laras Yang berfungsi itu sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dan tabung Sehingga tidak berburu saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin rasa Intinya tidak akan goyang-goyang saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah ada bagian cincin larasnya Gitu nya akan aman banget saat kalian gunakan untuk berburu Lalu bagian pengisian anginnya Bagian pengisian anginnya itu ada di sebelah sini Untuk pengisiannya juga sama Menggunakan mini coat sehingga tidak perlu koper tambahan lagi Untuk pompa nya disini juga sama Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian yang tidak memiliki pompa PCP Kalian sebesar banget kompanya dengan kompa kompresor juga Nah untuk bagian manameternya Untuk manameternya itu sama Ada di sebelah sini Kayak yang katas tadi ada di bagian sini Untuk kapasitasnya itu juga sama Ada di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Intinya jangan sampai dilebihkan Apalagi di analkan Misalnya anginnya sudah mencapai 1000 itu Buruan kali sih Biar atas ngerapan air Karena terpaksa tidak mudah-mudah Untuk satunya tidak mudah bojo juga Makanya kalau bisa itu setara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi di analkan Untuk di bagian sini juga ada bagian chambernya Untuk yang benar ini juga sama Menggunakan chambernya seri 6 semi CNC Belum full CNC Tapi masih semi CNC semua Dan di bagian sini juga ada bagian limonting Atau penaruh teleskopnya Untuk bagian pengisian perlu Untuk pengisiannya juga sama Ada di tengah-tengah chamber Untuk pengisiannya itu ada dua pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada single shootnya Untuk bagian tarikannya juga sama Ada di sebelah sini Untuk kelarikannya juga sama Menggunakan tarikan setelah bersemua Sehingga itu lebih mudah banget Dan pastinya akan enteng banget Saat kalian gunakan untuk berburuk Untuk bagian stand power overnya Itu ada di bagian belakangnya Untuk stand power overnya itu Bisa kalian putar ke gini Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu Untuk buruan besar Dan untuk small game itu Untuk buruan kecil gitu Dan untuk bagian sini juga ada bagian triggernya Untuk triggernya ini Menggunakan trigger klasik Kalau yang atas tadi Sudah menggunakan trigger Trigger max semua Kalau yang senapan angin F icon ini Masih menggunakan trigger klasik ya Dan untuk bagian atas satu trigger Itu ada bagian safety trigger Atau pengalaman pg-nya Yang fungsinya sebagai pengalaman Untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Intinya kalau kalian lihat Sudah lagi gunakan senapan angin ini Amanikan saja Dengan mencet pengalaman pg-nya Atau safe trigger-nya saja Intinya agar aman Dan pasnya tidak dipakai Untuk sembarang orang gitu Dan untuk bagian popernya ini Menggunakan popernya Yang terbuat dari bahan kayu Maunis Sehingga lebih baik Dan pasnya tidak mudah patah juga Untuk popernya ini Sudah di finishing berwarna coklat Kalau yang atas tadi Belum di finishing Masih berwarna putih Seperti ini Dan untuk di belakang Bagian atasnya Ada bagian setelan pipi Yang pasnya bisa dinaikun Untuk sesuai dengan selera kalian Dan untuk di belakangnya Popernya juga ada bagian Senean bau Yang terbuat dari kalian Tentas Sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersedak di bau kalian gitu Oke tadi sudah Kita bahas itu Seperti 3 senapan angin Sekalian lain Kita lanjut bahas Ke bagian harga senapan angin ini Karena di galeri senapan angin Itu ada 2 harga ya Ada harga uci kudang Dan juga ada Harga untuk paket-paketnya juga Intinya ada 2 harga Kalian bisa pilih Untuk harga-harganya gitu Itu harga yang pertama Untuk harga Yang FF Kondium aja Harganya itu cuma 2.750.000 Itu harga untuk yang Yang kuci kudang Kalau yang harga paket Itu harganya cuma 3.700.000 Saja Kalau yang harga uci kudang Itu ada bonusnya Ada KAS, talisandang, gantungan Puruh-puruh, tas, maka Ini peredam Dan juga ada STKS-nya juga Kalau yang harga paket Itu ada Promo 3 paket Itu ada paket A Paket B Dan juga ada paket C-nya juga Untuk paket A Itu free angker Dan juga free senapan angin Untuk yang paket B Itu ada free angker Dan juga free tele Untuk yang paket C Itu ada free angker Dan juga free pompanya Juga Ini yang kalian bisa pilih Untuk salah satu bonus tersebut Untuk yang senapan angin Yang kedua Untuk harga senapan angin Untuk harga yang cuci kudang Itu harga yang cuma 2.850.000 saja Itu juga ada sama Ada kelengkapannya Ada tas, talisandang, gantungan Puruh-puruh, tas, maka jin peredam Dan juga ada STKS-nya juga Untuk yang harga paket Itu harganya cuma 3.500.000 saja Itu harga paketnya juga Untuk harga cuci kudang Harganya cuma 2.650.000 saja Untuk kalian yang kalian minat Dengan senapan angin Kalian juga hubungi Nomor yang ada Di bawah ini Cicak Karena harganya Yang murah banget Dan kalian sudah menambahkan Fasilitas yang Banyak banget Dan juga menambahkan Senapan angin yang bagus Dan pastinya kualitasnya itu Kualitasnya itu Kualitasnya itu Kualitasnya itu Mantap banget gitu Dan untuk cara pembayarannya Ada 2 cara Ada cara COD Dan juga cara Tentu atau bayar di tempat Pusat COD Pastinya gampang banget Kalian bisa kirim foto KTP Sesuai dengan alamat anda Jika kalian tidak Mengirim foto KTP Kalian bisa dikenakan DPS sebesar 100.000 saja Untuk anda Jadi gak seriusan anda Untuk catatan Sebenarnya kalian bisa Hubungi nomor yang ada Di link deskripsi aja Oke kita sedikit rekomendasi Dan saja Jika kalian suka dengan videonya Jangan lupa di like Untuk catatan Bisa tulis di kolom komentar Di bawah ini Saya Dea Bapak Untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton